Intro What's up boys? Jadi hari ini Northboys kembali lagi dengan laptop review Dan yang akan kita review hari ini adalah laptop dari Asus Yaitu Asus Vivobook S410 nih Nah si Vivobook S410 ini memang tergolong laptop multimedia lah Tapi disini laptop ini udah tipis Speknya udah keren banget Dan udah banyak banget dari kalian yang request kita buat nge-review laptop ini Makanya sekarang kita review Gak usah lama-lama langsung aja kita unboxing nih boys Set Nah Ya ini unit laptopnya Nah di dalamnya ini Ya untuk laptop seperti ini Common lah Terus book Dan disini Subdernya nih Alaptornya seperti ini Dan disini ada Ini hil gak ada apa-apa Jadi udah kotaknya gitu aja Simple sekali Kita taruh bawah dulu Langsung aja Ini dia Vivobook S410 nih boys Nah laptop ini sebagai lini Vivobook dari Asus ya Yang memang bisa dikatakan lini multimedia mereka Sudah tergolong sangat keren Karena memang disini bisa dilihat sendiri Dari ya front covernya Bodi bawahnya seperti ini Udah finishnya Semacam beras metal Seperti itulah Memberikan kesan Premium disini Dengan logo Asus yang udah chrome seperti ini juga Udah gitu Disini juga udah tipis ya First impression disini sudah sangat tipis Untuk sebuah Vivobook Hampir-hampir mirip Menyerupai dengan Zenbook Dimana itu seri Ultrabook Nah ini masih multimedia Buat portnya disini Untuk VGA-nya yang absent disini ya Jadi kalau misalnya kita ngomongin laptop multimedia Untuk office work Mungkin VGA masih bisa relevan Hanya saja disini udah gak ada Sekarang langsung aja kita buka displaynya nih Kita mau lihat dalamnya Kayak gimana Nah Udah dibuka Dalamnya juga Bisa dilihat ini finishnya juga Masih ya terlihat premium lah Seperti ini Biarpun ya memang bahannya masih plastik Ya disini Cuman udah oke Keyboard disini Personally saya gak bisa bilang keyboardnya Gak enak Tapi gak sampe Bikin saya suka juga gitu Karena disini saya demennya tactile Dan disini gak tactile Backlit udah backlit warna putih Touchpadnya disini juga untuk navigasi Udah dirasa cukup enak Dan disini ada titik kecil untuk fingerprint scanner Jadi laptop ini udah include fingerprint scanner Namun klik kiri dan klik kanan dari laptop ini Ya tergolong ambigu Walaupun memang kliknya sih ya udah oke Gak sampe mendem Cuman karena dummy gue aja Ternyata klik kiri dan klik kanannya Speaker udah gitu Untuk laptop ini saya udah bisa bilang Laptop ini speakernya lumayan eksepsional Karena suaranya itu Kalo menurut saya Kualitas suaranya itu sangat bagus sekali Stereonya juga sangat berasa sekali nih Channel-cannalnya Bener-bener berasa kiri, kanan Belakang yang surroundnya itu Berasa banget stereonya Kualitas suaranya juga udah mantep banget Crispy sekali Instrumentnya itu sangat berasa Bassnya juga ada disini Hanya saja kekurangannya itu volumenya Disini volumenya gak bisa terlalu kenceng Kenceng Cuman gak bisa sampe terlalu kenceng Jadi kalo misalkan untuk konsumsi pribadi Udah oke Cuman kalo misalkan kita pake laptop ini Katakan di outdoor Atau banyak katakan temen-temen Bareng kita nonton laptop ini Mungkin suaranya akan berasa agak kecil sedikit Baterai laptop ini udah pake Batere sebesar 42Wh Kalo misalkan yang transit ke office hour Itu sekitar 3-4 jam lah Dimana itu harusnya udah dirasa cukup Untuk sebuah laptop multimedia Displaynya disini udah Full HD Dan udah pake panel IPS juga Dan yang saya rasa dari display ini adalah Memang warnanya itu udah pop out juga Dan udah terang juga nih Kalo bisa kalian liat nih disini Nah Tersorot lampu juga Masih cukup terang gitu disini Bener-bener Ya gak berasa gelap lah Disini dimana saya bisa bilang Layarnya juga Salah satu titik point Dari laptop ini juga Yang sangat bagus Build qualitynya disini Memang gak berasa murahan Cuman yang memang disini Badannya itu masih pake plastik disini Belum metal Cuman kalo misalkan diliat seperti ini Dan kalo misalkan kita katakan ya Coba-coba seperti ini Gak berasa murahan Atau paling gak materialnya Gak berasa murahan Untuk sekarang kita mau ngetes nih Gimana sih si MX150 Dan i5-8250U Di laptop ini Performanya seperti apa Kita sekarang mau langsung aja Benchmarking Yang pertama kita pake Cinebench R15 OpenGLnya kita dapet 81fps dan CPU-nya di 487CB Dimana itu stabil di 2,35GHz Lalu lanjut Sekarang kita tes Mau Benchmark Valley Disini kita ngetes di Full HD ya Resolusinya Kita dapet 16,1fps Dan skornya di 673 Dan yang terakhir kita ngetes Heaven DX11 Untuk GPU-nya lagi Kita dapet 18,4fps Dan skornya di 463 Lanjut sekarang kita mau mulai Gaming testnya Dimana game pertama kita Kita pake GTA V Dengan settingan high rata-rata Kita dapet 40-50fps Itu stabil Lalu untuk game kedua Kita pake PUBG PlayerUnknown's Battleground Di settingan preset very low Itu playable di 40fps Dan untuk game terakhir Kita pake CSGO Disini kita pake competitive setting FPS-nya itu 100-140 Untuk cooling system yang disini Sebenernya bisa dibilang Kurang bagus nih boys Seperti yang kalian bisa liat sendiri disini Clock speed CPU-nya itu Sering banget turun Untuk mempertahankan Temperatur maksimalnya Di 80 derajat celcius Pricing laptop ini Ada di harga Sekitar 11 jutaan nih boys Nah sebenernya Intinya laptop ini Pada core-nya adalah Laptop multimedia Kenapa saya bilang seperti itu Karena ya memang Disini untuk personal entertainment Itu sudah bagus sekali Pertama Layarnya udah bagus banget Speakernya juga udah Ya bagus banget lah Kalau tes suaranya juga udah Menyenangkan gitu Jadi untuk katakan Kita pake sendiri Itu udah puas Untuk office work juga tadi Baterainya udah bisa tahan 3-4 jam Jadi udah cukup Bener-bener memuaskan lah Laptop ini Udah bisa juga nih Kita buat main game Sedikit-sedikit Namun Kalau misalkan kalian Ngincer laptop ini Pengen main game Semalaman pake laptop ini Sangat tidak diajurkan Laptop ini bukan untuk kalian Lebih cocok kepada Ya katakan Yang office worker Pengen entertainment laptopnya Buat kerja juga Sedikit gaming juga Cocok sekali itu Jadi gitu aja review kita Buat VivoBook S410 ini Jangan lupa di like videonya Di share ke temen-temen Di subscribe ke channel Ketan Northboys Dan komen di bawah Bagaimana menurut kalian Tentang si VivoBook S410 ini Apakah laptop ini Beneran bagus Menurut kalian premium apa enggak Ini kelihatannya seperti ini ya Atau menurut kalian Ya meh Biasa aja jelek Boleh komen semua di bawah Saya Bola Signing out Jangan lupa like